Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah wa syukur wa silihillah wa la hawa wa la quwata illa bila du'arhi wa rajeh Sebenarnya saya sudah terjadwal untuk memimpin webinar Sebenarnya kita puasa Namun karena sahabat baik saya Mereka sudah terjadwal untuk mengundang Maka saya memimpinkan untuk hadir Amin Selamat datang di markas besar Di pemenangan nasional adis muhaibin Amin Singkat saja Saya gabung saja dengan perusia Kejujuran dan keadilan Adalah dua sifat yang sangat ditekankan oleh Islam Dan setahun juga di agama-agama lain Termasuk khususnya Kristen Bahkan dalam banyak hadir Tidak banyak teksnya Dalam kamu berlaku adil Kejujuran dulu Karena kejujuran membawa kepada kebaikan Kebaikan membawa ke surga Dilanjutkan oleh hadir itu Jangan sekali-kali kamu berlaku Atau bersifat Atau bersifat bohong Dusta Lawan dari jujur Karena Dusta itu akan membawa kepada keburukan Dan keburukan membawa kepada neraka Sangat tegas Intinya jujur Dalam bahasa agama selam As-sidik As-sidukul Dan berlaku sidi Oleh karena itulah Jujur dan adil Yang saya ketahui Masuk menjadi Dua prinsip Garung Pemilu Dan sekaligus Pemilu Pemilu Yang sebelumnya Pada era Orde Baru Hanya luber Langsung Umum Bebas Rahasia Partai-partai Yang beroposisi Waktu itu Khususnya P3 Termasuk PDI Atau belum ada P-nya Sangat Mendesahkan Ananya Jordil Tidak pernah diterima Baru pada era reformasi Menjadi prinsip Pemilu Dan pilpres Selain luber Juga Jujur Dan adil Hanya saja Justru Dua yang penting Ini yang hilang Bahk Mahkota Yang hilang Dari kehidupan Politik Indonesia Karena ketakjujuran Ketakadilan Bahkan Banyak pakar Mengamati Dan menyimpulkan Telah terjadi Kecurangan Sehingga pemilu Pilpres Bersifat curang Terstruktur Sistematis Dan Masif Masif Tapi hampir tadi STM Ini yang terjadi Bahkan Saya berpendapat Dan banyak Kalangan pakar Telah terjadi Kejahatan Terhadap rakyat Terhadap Hak-hak rakyat Yang dirampas Seharusnya Rakyat punya hak Menentukan Pilihannya sendiri Tapi dirampas Dengan Iming-imingan Dengan Sembago Dengan Bantuan sosial Dengan serangan Bukan hanya Serangan duha Jelah pemilihan Serangan fajar Bahkan katanya Serangan kahajut Pada tengah malam Ini yang terjadi Kejahatan Terhadap rakyat Kejahatan Terhadap Hak-hak rakyat Kejahatan Terhadap Kedaulatan Rakyat Maka kami Mendirikan Gerakan Menegah Kedaulatan Rakyat Nah Saudara-saudara Siapa yang Melakukan ini Yang melakukan Kejahatan ini Siapa Mollin Kok gak jelas Mollin 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 Karena seorang presiden Bahkan membagi Sembago Di depan istana Padahal tidak termasuk Dalam APBN Itu pelanggaran Konstitusional Bahkan Berusaha untuk Merekayasa hukum Ini dari 2003 ya Sehingga puteranya Bisa menjadi Kalon Wakil presiden Bahkan belum Menang usia Yang ditentukan oleh Undang-Undang Ini sebuah Pelanggaran Dan kejahatan Maka Sebenarnya Kita tidak hanya Ingin berlaku Jujur Dan adil Tapi Menegahkan Keadilan Dan untuk Menegahkan Keadilan itu Sumber Masalah Harus Dipotong Setuju? Setuju Ini Sudah dekat Buka puasa Sudah remas semua Terima kasih Saya Yang tidak termasuk Dalam tim Nas Amin Walaupun pilihan saya Adalah Amin Waktu Pilpres yang lalu Mendorong Mendukung Agar Partai-partai Yang Terdapat Dalam koalisi Amin Nasden PKS PKB Atau Dalam koalisi 03 PDIP Dan P3 Untuk Mendorong Dan Mendesakkan DPR RI Menggunakan Hak Angket Penggunaan Hak Angket Sangat Konstitusional Disebut Hak Angket Dan itulah Hak DPR Ada hak-hak Lain nanti Termasuk Interpelasi Tapi Hak Angket Dalam rangka Membuka Membahas Sedara terluka Apa Bentuk-bentuk Kecurangan Kejahatan itu Maka seharusnya Tidak ada Partai politik Yang menolak Kalau dia benar Kalau mereka benar Tidak menolak Biar habis-habisan Buka Maka Mudah-mudahan Ini menjadi kenyataan Dan kami Kita Dari luar DPR Luar Partai politik Masyarakat Madani Saya kebetulan Ikut memperangkarsai Dan menjadi Seorang Presidium Dari 9 Gerakan Penegak Kedaulah Terlakyat Salah satu Caranya nanti Tanggal 19 Maret Jam 2 Siang Hari Selasa 19 Maret Kita Mengadakan Aksi Besar-besaran Di depan Gedung DPR MPR DPDRI Jalan Gatot Suproto Agar DPR Mendengar Suara kita Ini adalah Bentuk Duman Mere Saya minta Para ibu-ibu Bapak-bapak Ikut hadir Nanti Alhamdulillah 45 Simpul-simpul Masa Di luar Pelompok kami Organisasi kami Insya Allah Bersetuju Organisasi Kemasyarakatan Simpul-simpul Gerakan Tidak ada Kaitan memang Dengan Paslon 01 Atau 03 Tapi Selain Bentuk Keprihatinan Kita Sebagai Rakyat Karena Kedaulatan Rakyat Telah Dirusat Dan Telah Roboh Maka Saatnya Untuk Kita Banyak Banyak Karena Sumber Masalahnya Presiden Yang Melanggar Konstitusi Melanggar Supah Nyabatan Melanggar Konstitusi Melanggar Undang-Undang Maka Cukup Alasan Untuk Adanya Pemakzulan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Badin Pemikiran Yang Berupakan Rangkanya Oh Apa Baik Jadi Bapak Ibu Kita Masih Ada Waktu Untuk Kita Buka Saya Langsung Saja Buka Ruang Dialog Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Ataupun Mungkin Menyampaikan Ada Ada Satu Lagi Silahkan 1 2 3 Terben Pertama 3 orang Dulu Terben Berikut Yang Berikut Sayangan Dari Rakyat Mereka Saya Setuju Dengan Bapak Ibu Belum Disuarakan Cuma Permasalahannya Kayak Semacam Maju Menurut Ya Karena Partai-partai Yang di 01 Atau Di 03 Masih Ada Yang Menjawab Di Kemerintahan Pak Jokowi Nah Ada Yang Yang Mengusulkan Kalau Biar Lebih Tegas Mereka Mereka Menurut Sanya Keluar Dari Pemerintahan Lebih Tegas Karena Ada Yang Mengatakan Bahwa Jangan-Jangan Ini HAK-APN Hanya Hanya Sebagai Alat Bankening Karena Mereka Masih Di Dalam Pemerintahan Pak Jokowi Kalau Memang Tegas Keluar Saja Mereka Seperti Menteri Dari TASDEM Mungkin Menteri Dari PDIB Tukar Aja BP3 Juga Buat Artinya Agar Mau Tegas Serius Angket Ini Jangan Sampai Mas Keren Penteri Yang Masih Bekerja Dengan Pak Jokowi Tapi Ingin Mengkritik Pemerintahan Pak Jokowi Jadi Tidak Ada Semacam Sesuatu Yang Menggajak Terima kasih Baik Terima kasih Tadi Sampai Edy Edy Dari Raya Merdeka Oke Kita Padi sudah tangkap Dan kita Semua sudah tangkap Silahkan Kada Ibu Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Berbantu Dari Kelompok Relawan PKS Paling Pak Paling Mohon Kami ingin Menyambetan Untuk Acara Aksi Atau demo Yang penting Bila dicarakan Saran Dari kami Mohon Kita Demonya Itu Jangan Sampai Seperti Yang Kemarin Hanya Dimomong Oleh Polisi Kita Demo Demo Berhari Hari Demo Tapi Tidak Ada Aksi Apa Dan Kesannya Kita Dimomong Sepi Polisi Hanya Ngomong Dan Setelah itu Sebelah Malam Pulang Boleh Saya Share Waktu itu Saya Pernah Demo Serikat 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 Pekerja Bukasi Itu Menduduki Jalan Tol Jalan Tol Di Bukasi Itu Berhari Hari Minus Dan Tidur Disitu Dan Dikodir Yang Ibu Ibu Menyediakan Air Dan Di rumah Menyediakan Dana Dan Dan Anak Anak Muda Tidur Disitu Berhari Hari Sampai Dikabulkan Permintaannya Jadi Jangan Sampai Kayak Kemarin Kalau Kami Lihat Hanya Demo Datang Malam Pulang Itu Cuma Dimopong Sampai Sampai Polisi Kayak Gitu Jadi Mohon Nanti Diko Dimin Dengan Baik Kalau Bisa Duduk Terus Berhari Hari Ada Yang Tidur Disitu Ada Ada Yang Menderita Dan Akhirnya Tuntutan kami Waktu itu Undang-Undang 13 Dikabulkan Hidup Terkoordinin Yang Dibu Dijalantan Itu Terus Bergantian Yang Ibu Menyediakan Makan Menyediakan Minum Urunan Uangnya Kita Kumpulin Tapi Terko Tapi Terus Nggak Jangan Terpergi Sampai Dikabulkan Jadi Tidak Dimomong Kampulisi Nggak Pak Kemal itu Hanya Dimomong Hati Pak Baik 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 Sak 加 Sai Paul Baik Nik Baik Aik Baik 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 Trus We K Abram Pak baru mendekat kedawatan rakyat gerakan 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 GPKR jadi kebetulan dengan keterbatasan dari perintia meminta kami cuma dibatasi pada saat ini hanya tujuh orang ketua dan kami datang cuma tujuh apa yang disampaikan oleh senior kami Prof. Sonsudi ini merupakan suatu pergerakan tapi di masa 7478 dan 98 ada yang menimbit ketika saya hadir pada acara bersama KD3 saya lihat banyak cerita berapi api tapi masih kalah Pak berapi apinya dengan kita di 7478 karena pada 66 setelah Arif Rahmanaki meninggal itu kunci jatuhnya bukan dan 98 ketika ada yang meninggal dari Tersabdi itu kuncinya jatuh Pak Harto tapi ada pemimpinnya sama ketika kita masih berbicara siapa pemimpinnya hari besok yang nanti 18-19-20 tidak hanya sekedar omen-omen turun maju saya mimpin 158 masih alumni JMPD full alumni UI Garuda Merah Pudi BMP dan teman-teman yang masih menyatu dengan kita di Alun Ujibayu Pak saya tidak melihat ada beberapa senior yang turun tapi saya turun Pak saya mimpin sehingga banyak bertanya oh abang sendiri yang turun bukan saya telpon Mas Yudha saya telpon Pak Hariman saya telpon Pak Palat ada dimana monitoring monitoring Pak saya ketawa kan sudah ada mungkin terus siapa yang siapa yang nanti bertemu siapa yang nanti memimpin saya tahu Pak 74 biaya sendiri 78 biaya sendiri 98 mungkin ada cukup tapi sekarang 2024 siapa yang memimpin kita pertanyaan Pak saya bangga dengan para penerbangan yang berharga saya ada di pulau 2 saya lihat ada generasional saya lihat ada Rebni Harun ada Rebni Harun yang turun ikut ada juga pasukan saya tiga yang merahsi abang naik malah saya kalau cuman dua tiga ratus seripu orang saya tidak biasa maaf saja kami kejujuan 20 tahun sebelum raya yang 98 ada abang yang kami bertarung habis-habisan dan ketika 88 satu untuk asas kumpal kami maju dan menolak kenapa jangan jadikan Pancasila sebagai objek untuk bisnis politik dan kami menolak kami hanya memintakan merubah pada NPR bahwa Pancasila dijadikan asas hidup bernegara karena pada saat itu kalau HMI menerima itu game ini menerima seru kelompok sebaik menerima hari itu juga kami bisa ditangkap karena sebelumnya berarti kami bukan Bancasilais dan Jogja menjadi saksi hidup kami lakukan sekarang Pak Napa kami siap turun jangan kata 17 sampai dengan 21 kami turun siapa yang menjadi pemimpin kami dan akan bertanggung jawab ketika kami turun karena ketika tidur ketika ada punya pingsan ketika ada yang mati mana para senior mampukah saya sendiri saya mohon bantuan kami kemarin untuk mempersiapkan ambulans dan sampai saat ini saya juga masih hadir di sini artinya kami tidak perlu membayar tapi kami didorong dan pimpin kami untuk berbuat betul yes terima kasih terima kasih Tadi dari Bapak, jadi ada kegamanan sehingga tangket kayak seperti tarik bulur, kira-kira gitu ya. Yang kedua, Ibu, tadi kenapa itu istilahnya keep and run, jadi pukul lari gitu ya, diomongin oleh polisi, maunya terus-menerus, kira-kira begitu. Itu impi dari pertanyaan. Yang ketiga tadi, yaitu kita berjuang tapi siapa yang pun impin? Nah, supaya jelas, misalnya, ya, contoh kayak reformasi dulu kan, ada yang menuju Pak Bin Rais misalnya. Nah, ini kali siapa, dan sebetulnya ada juga yang pun impin. Ya, siapa tahu yang kali ini adalah rohaniawan yang memimpin, yaitu Pak Din Zamsulin, salah satu. Saya ingat dulu, Bustul bilang, Bustul pernah bilang, kenapa rohaniawan dilarang menjadi politisi? Justru kalau rohaniawan kayak Bustul itu jadi politisi, itu jadi lebih bagus. Itu parah sadaripada yang bekas preman, kemudian menang pemilu, Tentu karena ada oligarki di baliknya, akibatnya ya. Nah, sementara kita dibawa pada perjuangan yang lebih murdi ya. Saya rasa, ini baru mungkin-mungkin saja ya, belum mungkin. Tapi artinya bahwa, ada sebagian orang membutuhkan, ada juga yang memimpin di depan. Nah, ini semua rohaniawan juga ini gaya-gaya ini. Rabi, ini pendeta, ini apa? Ini dari Bustad, ini. Ini penasihat. Kami kira itu inti pertanyaan tadi. Apa Rabi mau jawab juga? Rabi, Pak Din, jawabkan. Rupanya semakin sore, semakin aman. Yang rohaniawan itu yang pakai kubah. Ya, pertama, hak angket yang sangat penting sekarang ini. Yang harus dilakukan oleh DPR RI. Maka, partai-partai politik yang ada wakilnya di parumen sana, fraksi, lewat fraksi-fraksinya harus berketataman hati untuk mendaftarkan penggunakan angket. Sebagai pengamat politik, betulan saya dosen di visip UI Negeri, UI Negeri itu UIN. meyakini bahwa 32 partai politik pengusung paslon 01 dan 03 akan mengajukan hak angket. GPKL sudah diterima oleh DPV PKS, langsung oleh Presiden PKS, Pak Syeku, berketerpahati bahkan sudah memulai ketidakjaran pada tanggal 5 yang lalu. Nah, partai-partai lain saya mendengar akan menunggu pengumuman hasil pemilu dulu yang menurut jadwal pada tanggal 20. Oleh karena itu, kepada kita semua, rakyat Indonesia, apapun paslon yang kemarin, mari secara muril kita mendukung partai-partai politik untuk menggunakan hak angket. dan inilah cara jalan supaya kontroversi tentang kecurangan-kecurangan ini dapat diselesaikan. Dan sekali lagi, saya balik bertanya, jika merasa diri benar, mengapa takut untuk menggunakan hak angket? yang kedua, memang aksi-aksi selama ini, berikat waktunya. Belum. 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 Ibu yang sudah ikut terlibat dalam aksi-aksi yang lalu, jangan merasa kecewa. Dan apalagi kehinangan asa, makhluk begitu-begitu lagi, saya nggak mau ikut. itu namanya putus asa yang dilarang oleh agama, agama. Anggaplah aksi-aksi kemarin tanggal 1, 2, 3, 4, 5, hari ini nggak ada ya? Atau kapan lagi? Ada. 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 Tiap hari. Tiada hari tanpa aksi. Anggaplah sebagai latihan atau sebagai prakondisi, prekondisional. Karena yang dijelaskan oleh Pak Henki tadi ya, Pak Henki, saya mungkin lebih mudah dari Bapak. Hanya saya sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih. Karena saya tidak ikut 7-8, saya masih isuam baru saat itu. Anggaplah itu sebagai prekondisi, dan tahun 66-78-98 itu tidak simsalabim. Tidak langsung aksi, langsung jadi. Prakondisinya panjang. 98 saya mengalami. 98 saya mengalami, sudah dosen muda waktu itu. Tiap hari, ada demo-demo di depan kampus, bakar-bakar bar, dan anehnya tidak ada polisi yang melarang. Tidak ada tentara yang melarang. Baru tahu beragangan, rupanya ikut didukung oleh tentara dan oleh polisi itu. Baik oleh yang korda, maupun oleh mata. Berbeda dengan sekarang. Jadi, tidak perlu, tidak harus langsung. Bahkan untuk tanggal 19 Maret nanti, yang akan berlibatkan banyak unsur, banyak simpul, termasuk GPKR, gelapkan penegang kedaulatan rakyat, kita ingin bersama-sama, karena memang harus dalam kolaborasi, itu tidak harus menjadi puncak. Tidak harus menjadi puncak. Sengaja kita lakukan, sebelum KPU mengumumkan, hasil pemilu berpres tanggal 20, sehari sebelumnya. Nanti begitu tanggal 20, KPU mengumumkan, ternyata membenarkan kecurangan-kecurangan, yaitu akan menjadi faktor future, untuk kita turun beramai-ramai lagi. Untuk saya, dan saya lagi mempengaruhkan bergabung. Apakah saya dengar, berita yang patut disayang dipercaya, dan ada rakyat mereka, seorang petinggi sebuah partai politik, kalau KPU mengumumkan hasil pemilu, dan membenarkan pemilu yang curang, beliau akan memerintahkan, kemahsulan, impeachment. Wow, kita perlu sambungan. Tapi, kita sudah usahakan, surat sudah jalan, pada tanggal 19 itu, kita minta, ke, belum. Minta ketua MPR RI, Bapak Bapak Mbak Susatyo, ketua DPR RI, Ibu Kuat Maharani, ketua DVD RI, Bapak Raja Pak, untuk keluar, dan menyambut, dan menerima, pernyataan bersama kita, dan kita minta berorasi sikad. Kalau mau menang, ada dari kelompok, dan mahasiswa saya dengar, punawirawan saya dengar, bagus, silakan. Cuma harus ada yang membantu, nanti makan sahurnya. Membantu buka puasa bagi yang muslim, tapi juga harus ada yang membuka pintu DPR. Kalau dulu dibuka. Bapak Mbak Mbak, saya mengetahui, saya di semua partai politik, Wakil Ketua Praksi saya di MPR waktu itu, ada yang muka jalan, sehingga lancar jalannya, dan harus minimal waktu itu 7 ribu, mahasiswa, menginap kalau hanya 200-300, sudah diusir oleh, apa, Masyarakat keamanan gedung MPR, MPR, DPR, 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 itu. Jadi, kalau belum sampai ke situ, Ibu jangan kecewa. Apalagi putus asa, oh gini-gini aja, apalagi tadi ngomongnya? Ngomong. Ngomong oleh kondisi. Perjuangan berjangka panjang. Perjuangan berjangka panjang. Saya membayangkan, justru puncaknya nanti, setelah pengumuman dari KPU. Justru kita ingin ingatkan KPU, hati-hati, jangan membedakan kecurangan, kesalahan, dengan mengumumkan tangan luamu. Bagaimana? Saya dengar, KPU boleh jadi akan mengajukan, mengajukan, yang ada di ajukan dulu. akan diajukan, seorang tiba-tiba, tanpa kita ketahui, makan tengah malam. Wah, Ibu bangun. Bila perlu tinggalkan dapur, lagi masak, tutup sahur. Wah, turun bersama-sama, bawa makanan. Kita makan sahur di depan KPU. Begitu caranya. Memang setiap gerakan harus ada pemimpin, dan tidak harus tunggal, Pak HNI. Tahun 98 itu ada 4 serangkai, Amir Rais, Gus Dur, wakili dua urmasi selang besar, kemudian ada Seri Sultan, Amir Kupono ke-10, dan Ibu Megang, sering rapat, di gantung di mana-mana, maka beliau berempat, 4 serangkai sebagai simbol. Lewat GPKR, yang saya ikut menginisiasi, dan menjadi ada 9 presidium. Memang saya didorong-dorong, 9 harus secara kolektif. 9 presidium, ada Jenderal TNI Punawirawan Pahul Razwi, kenal beliau ya. Kemudian ada Ong Jeng, Komisaris Jenderal Polisi Punawiran Ugroseno, Bantang Wakapuri. Ada Pak Abdullah El-Mahwa, ada Pak Prof Didit Daman Guri, ada Pak Prof Rahmat Wahab, ya, toko NU dari Yogyakarta, ada Dr. Sabriyati Aziz, selain saya sendiri. Itulah presidium, dan kami sering rapat. Insya Allah kami kompak, ini akan lebih kuat. Itulah mungkin pemimpin, walaupun, kami dari GPKR, gerakan penegak-penegak tidak berpretensi, istilahnya Pak Bapak Sayang, tidak bermaksud, kami lah yang lebih kuat, karena banyak kelompok-kelompok lain, bahkan yang sudah lebih duluan, ya, Tring Demo, segera akan kita lakukan kerjasama, dalam 1-2 hari ini, akan ada pertemuan simpul-simpul itu, enggak usah saya sebut, di mana dan kapan, nanti internet datang. Insya Allah, itu sayang prakan saya, sayang undang, tercatat 43 simpul, hanya di Jawa Deta Bank. Pada tahun 19, GPKR, daerah-daerah yang sudah terbentuk, di Jawa Timur, di Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Semedan, Rio, Nyafik, tadi Jawa Timur sudah saya sebut, dan NTV, ini sudah terbentuk, GPKR, semangatnya, mereka akan mengadakan aksi simultan, di tempatnya masing-masing. Jadi yang Jawa Barat, gimana, kami enggak usah di Bandung, tapi di Jakarta saja, di Bandung dulu, di Bandung dulu, nanti kapan-kapan di, bahkan tadi pagi, saya dalam mengikuti webinar, sebagai Presiden GPKR, dengan Alhamdulillah, sudah terbentuk, GPKR, di 22 negara, 22 negara, dalam negeri, GPKR, poros guru, GPKR, poros yang, semangat ini emak-emak, poros milenial, sudah terbentuk, Insya Allah saya optimis, di luar negeri, melainkan bergerak, yang webinar tadi pagi, apa Pak Din, yang perlu kami lakukan, bilang, sebarkan berita ini, bila perlu, kirim surat ke PBB, ke Gedung Putih, termasuk di Landang, di Canberra, dan di berbagai negara, Alhamdulillah terbentuk, dari warga negara Indonesia, yang cinta, kejujuran, dan keadilan, seperti kita sendiri, inilah yang akan kita lakukan, dan, mari lah, khususnya, umat Islam, yang berpuasa, pada peluang-peluang ini, tetap optimis, perjuangan, tidak boleh pesimis, perjuangan, harus tetap optimis, dalam bahasa Inggris, we are at the point of no return, ikuti saya, we are at the point of no return, kita berada pada titik, tidak ada titik kembali, oleh karena itu, mari ikut bersama-sama, baik yang tergabung, di Relawan, Amin 01, dan Relawan 03, ini, Pak Sufim, bisa mengkondini, dan semua rakyat Indonesia, umat-umat berbagai agama, Insya Allah, karena apa, sekali lagi terakhir, yang kita hadapi ini, adalah, bentuk kezaliman, dalam bahasa agama, kediktak orang, dan hadir, Nabi Muhammad, kita usia sedikit, bantulah saudaramu, yang zolim, dan yang mazlum, yang zolim, dan yang dizolimi, bagaimana kami membantu, yang zolim, kalau yang dizolimi, dapat kita bantu, bagaimana, membantu saudara yang zolim, diktator, tidak mau dengar, kritik, apa, bahkan, ropopo, saya berpikir, terserah, mengapa saya tergelak, ya, seperti, seperti sekarang ini, kan ini suatu, kezaliman yang nyata, yang harus, dihentikan, dengan, menghalangi, dalam berlaku zolim lagi, dan, ini kan banyak lagi, yang di belakangnya, bergabung semua, dan, tunggu berita-berita, setiap hari, tanpa aksi, tapi ada, aksi pamuncak, aksi pamungkas, yang perlu, kita lakukan, dan, saya berkeyakinan, kemenangan, akan, segera tidak, tidak cukup, dengan semangat, harus, ada kecerdasan, dalam penjualan ini, yang kita, hadapi ini, bukan, lahan kosong, ada, dua ratus, dua puluhan, juta, umat islam, di Indonesia ini, yang bersenuh, dengan kita, berapa juta, harap, diketahui, kebetulan, saya berada, di ranah ini, saya, pernah menjadi, ketua umum, MPUI, ketua Dewan, Pertimbangan, MPUI, 2015, 2010, tidak semua, umat islam, mau ikut, mas, maka, disadari, jangan, jangan, berada, di, pasukan, yang akan, menghadapi kita, saya, tidak, mau, kalau, umat islam, jadi, korban, dari umat, saya, tanya, Anda, berapa, pasukan, yang seperti Anda, Anda siapkan, Mas Ture, bagaimana, bagaimana, para, pemuka, di depan itu, menggerakkan kami, insya Allah, kami pertama, jangan, tanya kami berapa, makanya, yang kalau, mau ikut, arahan pimpinan, seminta, semuanya, dan saya, selalu, menghadapi, ada, kecerangan, saling menyalahkan, menegasi, menihilisasi, wah, kalau begitu, begitu saja, ini bukan Anda, tempat lain, ini mentalitas, perjuangan, yang keliru, jadi, kalau, mengajak, menganggap, bahwa, ke sembilan orang, sebagai pimpinan, ya, dengarlah, arahannya, oh, enggak, kami ingin, merensak, silakan, berapa orang, kesempatannya, kekuatannya, itu sudah, 6 ribu, berimot, disiapkan, nah, ini, kita tidak siap, belum siap, maka, jangan, dengan semangat saja, perlu, kecerdasan, perlu, strategi, jangan, di DPL, kita harus, di KPU, sebelum, pengumuman, KPU, kalau ada, yang meraksa, KPU, itu adalah, suatu, kriminalitas, demokrasi, terus, saya ingat, kalau sebelum, ada pengumuman, belum ada pengumuman, kita sudah, maka, 19, 18, ini, di KPU, di sana, itu lebih kepada, warning, ya, prakondisi, kalau sudah, apa tujuan, kita dalam ini, ini harus, tekanan politik, people's power, tapi, kalau people's power, itu harus, mayoritas, ini, hari-hari ini, saya hubungi, kelompok-kelompok, umat islam, mana-mana, enggak, semua malu, kalau misal dari itu, capek, kalau saya diam, enggak ada yang, berbuat, menghubungi-menghubungi, sampai, segala macam, inilah, kondisi kita, maka, kita jangan, lemah semangat, tapi, tidak cukup semangat, harus, ada kecerdasan, taktik, dan strategi, saya tahu, banyak, kunang-kunang, yang ingin, meresek masuk, harus masuk, enggak ada, jalan lain, jangan, omong-omong, kira, omong-omong, itu penting, mana, kalau, ada orasi, kalau ini, apa yang mengarahkannya, harus masuk, silahkan masuk, siap enggak, berapa pasukan, dihadapi oleh pasukan bersenjata, yang menghadapi kita, pasukan bersenjata, maka, arah dari PIPAS 101, bagaimana, meyakinkan MPR, khususnya, agar mereka, berketetapan hati, mengirim surat, kepada presiden, Anda mundur, itu 98, ya, data mahasiswa, di sana, ya, tolong dengak, datang mahasiswa di sana, berlama-lama, desak harmoko, akhirnya, tulis surat, supaya presiden, suar, terundur, ini jalur konstitusi, nah, berarti, kita harus, yakinkan, MPR, yakinkan, fraksi-fraksi, ketua MPR, saya sudah hubungi, biasanya, jawab, WA saya, karena saya kenal baik, Mas, Tamsun, supaya Anda, mohon, kesediaan, untuk datang, menerima kami, delegasi, dan untuk ini, ini, cara konstitusional, cara yang cerdas, nah, ini belum ada, apa-apa di, UKB itu, apalagi, kalau ketua DPR, ketua DPR, apalagi, fraksi-fraksi, biarlah mereka yang berorasi nanti, kalau kemarin, nggak keluar, karena nggak dihubungi, cuma, kalau hanya 2 ribu, 3 ribu, ya, mohon maaf, kurang dianggap, harus, minimal, 100 ribu, bilang, kurus, setengah juta, bilang, kurus, satu juta, nah, gimana sekarang, mengerahkan, masa seperti itu, masing-masing kita ini, berapa orang yang bisa dikelahkan, jalur kedua, ya, bukan ada banyak MPF, force power, kuasai istana, itulah pemerintahan baru, dia deklarasikan diri, sebagai, sebagai pemimpin negara yang baru, itulah Muhammad Qadhafi, seorang kolonel, ada yang mau seperti itu, banyak mungkin, atau armanya nggak berani, atau nggak ada kekuatan, dia waktu itu, pasukannya di tangan dia, itu Muhammad Qadhafi, waktu gudeta, itu namanya gudeta, hanya dua pilihan, kalau sekedar masuk, masuk sana, MPR-nya nggak bergemi, nggak ada di tempat, mereka pindah ke tempat lain, ya, sami mohon, oleh karena itu, ya mohon, apa ya, semangat tetap, tapi perlu taktik strategi, dan yang kedua, jangan saling menyalahkan, menegasi, nihilisat, wah, begitu-begitu aja, omong-omong aja, ini yang menghambat perjuangan, dan yang kedua, kita ini dalam fase, menggalang-menggalang, jangan nanya, yang Islam, gereja harus ikut, ini rasa-rata, memprotesan ya, ada kata, ada satu, mau petulik, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini berusaha, beberapa hari ini, supaya, kawan-kawan Buddha ikut, Hindu ikut, kemudian, pembucu ikut, tapi kemarin, mohon maaf, bos, dia panggil saya bos, darah saya bukan orang kaya, kita tidak ada gini-gini, yaudahlah, dipahami, itulah kondisi kita, dari kelangan Islam, ada yang bisa saya panggil, 7 ribu pasukan dari Solo dulu, waktu melawan aksi Abda'ika, karena tidak mau, posisinya sudah lain lagi, itulah kondisi kita, maka saya pesankah, saya tidak, jangan menegasi pihak lain, jangan menihilisasi, seorang yang mengikir kerjanya, sama-sama kita buat, emang lu ala syafilat itu, kata Al-Quran, berkuatlah sebuah yang terjadinya, dan kalau mau berjamaah, tunggu perintah pimpinan, tunggu perintah pimpinan, jangan, mau masuk sendiri, itu pernah terjadi, dalam berbagai peperangan, karena ini disiplin, akhirnya kalah, tidak mau tukar buka perasa, biar khabib, baca doang, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.